Menarik Kelimpahan Memiliki individualitas merupakan bagian dari evolusi umat manusia sebagai fragment yang Maha Esa. Penyebab dari individualitas kita membuat kita melupakan jati diri kita yang sejati, di mana koneksi kita dengan ayah kita terputus untuk sementara waktu. Badan penyebab atau kabut yang menghalangi kita untuk melihat segala sesuatu secara jernih ini, kita sebut dengan ego. Kita sudah memahami bersama bagaimana umat manusia dengan kehendak bebasnya menggunakan ego yang mereka miliki untuk menciptakan sesuatu, mengekspresikan isi hati dan pikiran, serta belajar untuk memahami dirinya, di mana mereka merasakan kerinduan akan koneksi dengan sang penyebab utama, yaitu yang Maha Tau. Ketika kita sendiri, tidak jarang kita kemudian akan merasakan kesepian, di mana kita mulai berpikir bahwa kita kehilangan separuh dari jiwa kita. Banyak orang kemudian beranggapan bahwa separuh hati mereka yang hilang dapat mereka temukan di diri orang lain. Pencarian ini seringkali membawa kekecewaan. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki ekspektasi maupun citra di benak mereka mengenai belahan jiwa yang mereka inginkan. Mereka berharap bahwa orang yang melengkapi diri mereka akan melindungi, membahagiakan, serta menyirami diri mereka dengan kelimpahan. Namun, ketika mereka bertemu dengan orang yang mereka berikan label sebagai belahan jiwa, cinta sejati, atau twin flame, maka hanya kekecewaan yang mereka dapat. Mengapa demikian? Karena mereka mencari kelimpahan dari luar diri. Inilah error yang ada di benak mayoritas umat manusia. Mereka merasa tak berdaya dan kesepian ketika mereka berada dalam kesendirian. Padahal, belahan jiwa yang mereka cari berada di relung hati mereka yang terdalam. Mereka hanya perlu mencinakan ego atau pikiran mereka dan mulai belajar untuk tenang serta mendengarkan. Suara hati atau belahan jiwa kita tidak dapat kita dengarkan jika pikiran kita terus-menerus bersuara dan mengganti-ganti gelombang. Ibarat radio, jika kita terus-menerus mengganti channel, maka semua musik hanya akan terdengar seperti kaset rusak. Inilah mengapa kita perlu belajar untuk mengatur kondisi pikiran kita menjadi kondisi meditatif. Apakah hal ini mudah? Beberapa orang terlahir dengan tingkat kejernihan pikiran yang melampaui orang lain. Hal ini adalah akibat dari banyaknya pelajaran di berbagai kelahiran yang membuat mereka lebih mudah fokus dibandingkan orang lain. Namun, jika kita merasa bahwa kita susah menerima pendapat orang lain, susah belajar atau menerima materi baru, atau selalu ingin menang, maka kita perlu banyak berlatih mengendalikan diri. Meditasi adalah satu-satunya jalan bagi kita jika kita ingin mengembalikan koneksi kita dengan sang pencipta. Ketika kita sudah mampu mengamati pikiran liar kita sendiri, maka kita akan menjadi awas akan segala film yang sedang tayang di benak kita. Entah itu film mengenai memori masa lalu, trauma, maupun skenario masa depan. Amatilah segala adegan dalam diam. Lihatlah bahwa segalanya hanyalah terjadi di pikiran kita, bukan di dunia nyata. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan memahami bahwa segala emosi yang kita rasakan terhadap orang lain maupun situasi, sesungguhnya berasal dari pikiran kita sendiri. Jika kita sudah berada di tingkat kesadaran ini, maka pintu kelimpahan sudah mulai terbuka untuk kita. Jika selama ini kita menghabiskan banyak waktu memenuhi pikiran kita dengan kenangan atau memori masa lalu, mengapa kita tidak mencoba untuk berpikir bahwa hidup kita penuh dengan kelimpahan? Kita dapat mulai dengan mengucapkan rasa syukur bahwa kita masih bernafas di momen saat ini. Kita masih merasakan hangatnya sang mentari, tubuh kita terasa begitu sehat, dan kita siap untuk melakukan transformasi serta meningkatkan kesadaran. Ketika kita mengubah frekuensi pikiran kita dari trauma atau ketakutan akan skenario masa depan yang belum terjadi menjadi rasa syukur serta kelimpahan di momen saat ini, maka kualitas hidup kita akan berubah drastis. Hal ini dapat kita lakukan berulang-ulang setiap pagi sebelum melakukan aktivitas, maupun saat kita merasa down atau sedih. Kita ucapkan kepada diri kita sendiri bahwa kita bahagia dan mensyukuri hidup kita saat ini. Kita mencintai tubuh kita yang merupakan alat bagi kita untuk berkreasi di dimensi fisik. Kita berterima kasih kepada ego atau pikiran kita karena telah membantu kita menyadari kegelapan jiwa kita sendiri dan kita juga berterima kasih kepada semesta karena telah selalu menjaga dan menuntun kita hingga kita berada di titik pertumbuhan jiwa hingga saat ini. Inilah fase di mana kita mulai merasakan kondisi mengalir dan menjadi magnet dari segala kelimpahan tak terbatas. Terima kasih telah menonton!